Bagi konsumen, bagi pengguna, kemudian masih banyak lagi, ambil contoh lagi, ini krim, ini krim, ini produk terbiasa bahasa Cina, yang jelas saya tidak bisa menerjemahkan ini, tidak bisa. Bagi konsumen, bagi pengguna, kemudian masih banyak lagi, nanti teman-teman silahkan lihat sendiri, tanyakan langsung dengan Pak Egy, ada pertanyaan? Pak ini ada hubungannya dengan teman BPOM RI itu Pak? Jadi gini, untuk BPOM itu, kaitannya beda ya, cuma masalah ini memang jadi atas kita, begitu BPOM bersama anggota kami, pada ketindakan juga, kami mengambil inisiatif, pasti ada yang lain, tidak mungkin tidak ada, karena masalah ini sampai di drop ke salon-salon, kemudian sampai ke perorangan, ke bidan-bidan juga ada, ini lagi kita ini semua, lagi yang kita sidikin semua. Pak, itu sudah berapa lama Pak, terus berapa, apa namanya, konsepnya Pak? Nanti bisa ditanyakan sama Pak, ini, Pak Egy, ya, betul Pak Egy. Nah, terus nanti ini, nanti ini, barang-barang ini, silahkan teman-teman lihat, bahwa ini semuanya tidak ada, terdaftar semua di BPOM, dan ini, intinya, ya, barang-barang ini sangat berbahaya, bagi konsumen jika tidak terdaftar, ya, dan tidak ada aturan pakaian jelas, dan tidak digunakan dengan keahliannya, saya, serum, dokter, ya, spesialis kulit, polis dikantikan, itu semua ada, ini nggak ada semua-semua. Ya, ada lagi? Konsumennya perorangan atau? Sementara ini ada perorangan, ada kelompok juga ada. Sudah ditemukan korban apa belum? Untuk korban sampai saat ini, baru kita lacak, kan baru penakaman berkemari tanggal 3, terus terang kita baru mendata semua, siapa-siapa yang menggunakan, korbannya siapa, tentunya ini akan bergantung dengan undang-undang yang terkait, yang kita persangkakan. Nah, jadi, otomatis nanti akan mencari korbannya. Ini produksi sendiri apa? Impor. Kalau tak berlaku bersangka apa, memiliki pengalaman? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Jadi ini, ingin, intinya mereka ini berbisnis, dengan melanggar aturan, dengan merawat, ya, lumayan untunglah, keuntungan ekonomi yang lumayan. Selamatnya itu saja, nanti selanjutnya. Kenapa? Pelaku ada asibat-pata sangka ya? Bagaimana? Pata sangka, sebentar masih satu, masih satu, nanti ada pengembangan, pemeriksaan akan berkembang lagi. Kalau teman-teman bukti banyak ini, silahkan. Kalau teman-teman mencoba, silahkan. Supaya bukti bisa kering.